Intro Alexis Sanchez kembali tersenyum di panggung Liga Champions Hal itu terjadi saat sang penyerang menjadi starter bagi Inter Tatkala menghadapi Salzburg dalam lanjutan fase grup Liga Champions musim 2023-2024 Sanchez membuka keran gol Inter di menit ke-19 Namun Salzburg sempat menyamakan kedudukan lewat sepakan Oskar Gloop Sebelum akhirnya Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Labene Yamata melalui titik putih Tak pelak kemenangan Inter di laga tersebut membuatkan semereka Untuk lolos ke babak 16 besar sangat terbuka lebar Sang arsitek Simone Inzaghi juga mengungkapkan bahwa penampilan apik Alexis Sanchez di laga kontra Salzburg Membuat permainan Inter menjadi lebih cair Alhasil tuah mesin gaik cili di kompetisi Eropa sangat dibutuhkan Ranzuri di musim ini Lantas, kami pun telah merangkumnya khusus untuk Anda Alexis Sanchez menandatangani kontrak dengan Inter dengan status bebas transfer di jendela transfer musim panas kemarin Ini adalah kali keduanya berbalut kostum Labene Yamata semenjak tahun 2019 hingga 2022 kemarin Kembalinya Sanchez ke Inter adalah langkah yang selalu diinginkannya Pasca menghabiskan semusim yang berarti di Marseille Bomber gaik cili ini mungkin merasa bahwa ia memiliki urusan yang belum selesai di Giuseppe Miasa Setelah 3 musim pertamanya di klub Meski begitu di awal masa kembalinya ke Inter Sanchez justru dilanda kesialan demi kesialan Sebelumnya eks pemain Barcelona dan Arsenal ini terdiagnosa menderita anemia ringan Tak pelak hal tersebut membuat Sanchez tak diturunkan dalam laga melawan Uruguay di kualifikasi Piala Dunia 2024 Kemudian kondisi fisiknya juga telah dipertanyakan setelah tak melakoni laga pramusim di musim panas kemarin Mengingat statusnya adalah sebagai free agent waktu itu Tak berhenti disitu Sanchez juga sempat mendapat kritikan pedas dari legenda Inter Milan Giam Paolo Pazzini Terlebih ketika Inter hanya mampu bermain imbang kontra bolonya pada 7 Oktober 2023 kemarin Pazzini menilai jika Sanchez terlalu berambisi untuk mencetak gol Serta tak bisa memberikan kontribusi yang nyata ketika diturunkan Meskipun pemain berusia 34 tahun itu juga telah beberapa kali tampil sebagai pemain pengganti Namun beberapa pihak menyebut jika Sanchez belum benar-benar menunjukkan performa terbaiknya Ada perasaan bahwa kurangnya kebugaran dalam beberapa pertandingan sebelumnya membuat mesin Cili itu diragukan Meski begitu semenjak mendapat kritikan dari Pazzini Sanchez makin giat berlatih dan membuktikan kualitasnya Terlebih ketika bomber gaek Cili ini membuat penampilan yang berarti di panggung sekelas Liga Champions Hal tersebut merupakan kali kedua Sanchez menjadi starter sejak kembali ke Inter di awal musim ini Dia mencetak gol pembuka di laga kontra Salzburg dengan kinerja yang baik Meski begitu Inter sebelumnya telah menyiapkan latihan khusus demi meningkatkan ketahanan fisik Sanchez Kemudian jika dari sudut pandang sang pelatih Simone Inzaghi Pemain internasional Cili ini mulai menunjukkan penampilan yang berangsur-angsur membaik Saya turut berbahagia untuknya dan ia layak mendapatkannya berdasarkan keinginan yang ia miliki untuk kembali ke Inter Kami mengenal dia yang sering memikirkan pertandingan-pertandingan berikutnya di dalam hatinya Dia sangat penting bagi kami saat ini Hari ini dia memainkan pertandingan yang luar biasa Kemudian jika berkaca dari riwayat yang telah dibuat Sanchez di pentas Eropa Dirinya bisa menjadi jimat bagi La Beniamata Hal itu terlihat ketika ia masih memperkuat Barcelona Dimana Sanchez mampu mempersembahkan gelar bergensi macam UFA Super Cup hingga piala dunia antar klub Kendati usianya saat itu masih sangat muda Namun dengan keterampilannya dalam memainkan beberapa posisi Juga menjadi senjata tersendiri bagi Simone Inzaghi saat ini Tak bisa dipungkiri apabila lini depan Inter Milan menjelma jadi yang paling diperhitungkan pada dua tahun terakhir Terlebih di panggung Liga Champions Terbukti Inter mampu mencapai partai final Liga Champions musim lalu Dan finish di papan atas seri A Maka tak ayal jika Simone Inzaghi lantas mengungkapkan Bahwasannya posisi ujung tombak memang sangat krusial bagi mereka Hal tersebut terjadi ketika Alexis Sanchez Kembali menjadi jimat Inter di Liga Champions musim ini Tercatat Sanchez telah memainkan tiga laga di ajang tersebut Yakni saat melawan Real Sociedad, Benfica, dan Salzburg Keadaan itu disinyalir tak lepas dari pengalaman Yang dimiliki pemain berpaspor cili tersebut di kompetisi Eropa Alhasil Inter kini duduk di posisi kedua grup D dengan raihan 7 poin Mereka hanya kalah selisih gol dari Sociedad yang kini menjadi pemuncak lasemen Namun Inter akan menghadapi dua laga berat dalam lanjutan Liga Champions musim ini Lautaro Martinez dan kawan-kawan akan menjalani dua laga tandang secara beruntun Kami kini punya tujuh poin, tapi ini adalah grup yang sangat seimbang dan setiap pertandingan sangat penting Kedepan kami menjalani dua pertandingan tandang berturut-turut dan kami tahu bahwa di Liga Champions tak ada yang mudah Tanda Simone Inzaghi Artinya Nerazzurri tetap punya peluang besar untuk bisa menggeser klub Spanyol itu di laga-laga berikutnya Di match day keempat nanti, Inter akan kembali berhadapan dengan Salzburg yang saat ini duduk di posisi ketiga Ini merupakan momen yang wajib dimaksimalkan Inzaghi demi menjaga asa untuk tetap lolos ke fase gugur Lantas, menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!